Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ayah dan bunda Hari ini saya akan menjelaskan tutorial Cara membuat kapal untuk ujian praktek PIK Ananda kelas 1 Program yang akan digunakan Ananda untuk menggambar kapal adalah Microsoft Team Ini adalah program ikon Microsoft Team yang akan digunakan untuk menggambar kapal Di sini saya akan mempraktekkan cara menggambar kapal Pertama, Ananda harus membuat laut Laut dibuat dari icon curve Setelah itu, ayah bunda bisa mengklik curve kembali dan menyambungkan dengan garis awal yang sudah dibuat Setelah selesai, ayah bunda bisa memilih rectangle sebagai daratnya Untuk langkah selanjutnya, yaitu membuat kapal Kapal dibuat dari line Untuk selanjutnya, icon yang digunakan yaitu Rectangle Setelah selesai, untuk membuat layar Ayah bunda bisa menggunakan rounded rectangle Setelah itu, ayah bunda bisa memilih line kembali untuk layarnya Selanjutnya, kita menggunakan curve Selanjutnya, kita Setelah memencet curve Seperti ini, ayah bunda harus mengklik icon yang lain agar tidak merubah bentuk dari curve yang sudah kita buat Setelah itu, ayah bunda klik rectangle untuk membuat garis pada layar Kapal Lalu kita akan menghapus rectangle yang keluar dari layar kapal Dengan menggunakan icon eraser Setelah itu, kita gunakan line untuk membuat layar di sebelah sisi yang lain Lalu kita berikan dekorasi dengan menggunakan oval Nah, ini kapal kita sudah jadi Untuk selanjutnya, kita akan membuat pohon kelapa Untuk membuat batang pohon kelapa Ayah bunda bisa memilih icon curve Lalu untuk daun kita juga menggunakan curve Kita ulangi kembali Untuk membuat daunnya tetap menerapkan Lalu untuk buah kelapa Kita menggunakan icon oval Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk batang kita beri lain setelah itu ananda bisa memberikan dekorasi seperti awan atau matahari sesuai dengan kreatifitas ananda masing-masing setelah itu kita beri tulisan dengan menggunakan icon text yang berbentuk A di icon layar lalu kita klik dan kita ketik my book setelah selesai kita beri warna dengan icon fill with color seperti ini dan kita bisa memilih warna sesuai dengan kreatifitas ananda masing-masing setelah itu selesai selesai lalu selesai 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 Ketika warna berubah seperti ini, maka kita harus menklik tombol undo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!